Halo assalamualaikum semuanya selamat datang di dapur anglo hai kita ketemu lagi oke dan di video kali ini aku akan membuat olahan ini kali ini aku pakai mie lidi oke langsung aja kali ini aku akan membuat mie aceh udang kuah nyemak nah ingin tau seperti apa yuk langsung aja kita saksikan videonya bersama-sama ya oke ini dia tentunya disini kita akan menyiapkan mie lidinya ya kita rebus hingga matang nah oke ini setelah dia matang ini kita angkat dan kita tiriskan kita lakukan sampai selesai ya nah lanjut kita mau membuat bumbu halusnya ada jinten kemudian ada kapulaga juga ini kita haluskan terlebih dahulu nah kita masukkan juga sedikit aja kunyit ya karena kita bikinnya juga minyak sedikit cuma untuk satu porsi kemudian ada bawang merah bawang putih, cabai merah dan juga cabai rawit kita haluskan semuanya oke ini udah halus semuanya kita sisihkan lanjut disini aku pakai margarin ya mau pakai minyak goreng juga boleh kita panaskan dulu margarinnya biarkan dia melalah dulu oke lanjut ini kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih ya yang sudah kita iris atau kita rajang kita oseng-oseng sampai dia harum dulu lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan sebelumnya jangan lupa kita tambahkan satu lembar daun salam ini kita masak ya sampai harum dan juga matang bumbunya bisa tambahkan sedikit margarin nah oke setelah di harum mulai harum kita bisa tambahkan sedikit air supaya bumbunya juga lebih tanak lagi oke setelah ini harum banget ya ini kita tambahkan udang kita oseng-oseng sebentar lalu kita tambahkan air tambahkan air kita biarkan dia supaya mendidih ya airnya tambahkan sedikit lagi oke setelah dia mendidih bisa masukkan pokcoynya kemudian bisa masukkan mie nya mie lidi nya yang sudah kita rebus sebelumnya lalu ada taugi atau kecambah dan juga daun bawang serta tomat kita aduk-aduk semua jangan lupa untuk menambahkan bumbunya ya ada gula pasir garam dan juga lada bubuk kita aduk-aduk oh iya aku juga mau ucapin terima kasih sekali ya buat kalian semua yang sudah mengikuti dapur anglo udah nonton kita terus buat kalian yang belum subscribe boleh bantuan silahkan subscribe terima kasih jangan lupa tambahkan sedikit kecap manis ya tadi ya oke dan ini dia mie aceh udang kuah nyemaknya siap untuk kita nikmati ini dia nih enak banget oke selamat mencoba di rumah terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah menyaksikan video dapur anglo kali ini jangan lupa untuk terus menyaksikan video dapur anglo yang berikutnya jadikan memasak itu mudah bye bye